Intro Hey sahabat kece dan badminton lover 6 wakil Indonesia yang berlagak di hari pertama Hong Kong Open 2019 sudah menyelesaikan pertandingannya dan 2 pemain berhasil lolos ke bebak berikutnya dimana pasangan ganda putri Niketut Mahadewi Istarani dan Tania Oktaviani Kusuma lolos ke bebak utama sementara pasangan ganda campuran Hafiz Gloria menjadi wakil pertama untuk Indonesia di babak 16 besar Kamis 14 November besok dan berikut adalah para pemain Indonesia yang akan turun bertanding di hari kedua Hong Kong Open Rabu 13 November 2019 wakil pertama yang turun bertanding adalah Tunggal Putri Ruseli Hartawan yang akan menghadapi Han Yu dari Tiongkok dimana pertandingan mereka akan dilangsungkan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Court 2 Head-to-head keduanya adalah 1-0 untuk keunggulan Han Yu Kemudian sekitar pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat di lapang kedua pasangan ganda campuran Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti akan menghadapi pasangan Chinese Taipei Yang Posuan Hu Lingfang pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka kemudian ganda putra Wahyu Nayaka Arya Pangkar Yanira dan Ade Yusuf Santoso akan turun bertanding sekitar pukul 9 pagi lebih 20 menit waktu Indonesia Barat di lapangan 2 dengan menghadapi ganda putra Jepang dengan menghadapi ganda putra Jepang Akira Kago Taichi Saito Head-to-head keduanya adalah 0-1 untuk keunggulan pasangan Jepang Sementara itu ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiyarto akan melawan pasangan Korea Selatan Chang Yena Kim Hyerin dan ini akan menjadi pertemuan bagi kedua pasangan dan pertandingan mereka akan berlangsung sekitar pukul 9 pagi lebih 20 menit waktu Indonesia Barat di lapangan 2 Next di partai berikutnya adalah Tunggal Putra dimana Jonathan Christie unggulan 6 akan ditantang pemain tuan rumah Wong Winky Vincent Head-to-head keduanya adalah 1-3 untuk keunggulan Jonathan Christie pertandingan mereka akan digelar di lapangan 2 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Sementara itu di jam yang sama pasangan ganda putra unggulan 2 Muhammad Aksan Hendra Setiawan akan bertanding melawan ganda putra Hong Kong Lam Wailok dan Lee Kuen Hon dimana ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan Wakil Indonesia pertama yang akan bermain di lapangan 1 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat adalah pasangan ganda putri Dela Destiara Haris dan Rizki Amelia Pradipta Mereka akan menghadapi Ayako Sakuramoto dan Yukiko Takahata pasangan Dela Rizki perlu berhati-hati karena head-to-head keduanya adalah 2-0 untuk keunggulan Ayako Yukiko pertandingan berikutnya adalah Tunggal Putra Cesar Hiren Rustavito yang akan menantang unggulan 5 Chen Long dari Tiongkok dimana head-to-head keduanya adalah 1-0 untuk keunggulan Chen Long selanjutnya ganda putri Niketut Mahadewi Istarani dan Tania Oktaviani Kusuma akan menghadapi wakil Chinese Taipei Chang Ching Hui Yang Cingtun dimana head-to-head keduanya 0-1 untuk keunggulan ganda putri Taipei pertandingan mereka akan berlangsung sekitar pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat Sementara itu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda Chinese Taipei Liang Wang Cilin dimana head-to-head keduanya adalah 2-0 untuk keunggulan Fajar Rian pertandingan mereka akan digelar sekitar pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat di Kop 2 dan ganda putri non-platinasi Riki Karandas Wardi dan Angga Pratama akan menghadapi pasangan Malaysia Aronsia Soh Woyik ini menjadi pertemuan pertama bagi keduanya dan pertandingan mereka akan berlangsung sekitar pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat pertandingan berikutnya adalah tunggal putri Antoni Sinisuka Ginting yang akan menghadapi wakil Hong Kong Eng Kalong Angus head-to-head keduanya adalah 7-3 untuk keunggulan tunggal putra Hong Kong dan pertandingan mereka akan berlangsung di lapangan 1 sekitar pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan pertandingan terakhir pemain Indonesia akan mempertemukan ganda putra unggulan 1 Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon mereka akan menghadapi Lu Qingyao Yang Pohan dari Chinese Taipei head-to-head keduanya adalah 2-0 untuk keunggulan Minions dan partai ini sekitar pukul 18 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat selamat menikmati 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 selamat menikmati